Ini kenapa nggak berasa seperti sepatu Resto Mode ya? Cuma kayak sepatu retro biasa aja. Yo, what's good? Abas di seluruh Indonesia. Balik lagi sama gue, Ferti Brainwash di Enak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Adidas Gil Zero Resto Mode. Kita akan mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, sama sekali nggak ada masalah. Meskipun bukan yang perfect stop, kayak masih ada ngeslide-ngeslidenya dikit, tipis-tipis aja lah. Nggak mengganggu sama sekali. Semua pergerakan masih tercover dengan baik, lateral, linear, spin move. Gue kira dengan traction pattern yang masuk ke dalam gini, jadi bukan yang nyembul-nyembul keluar. Kalau abas kalian nggak ngerti maksudnya, itu udah pernah gue bahas di video initial reviewnya. Abas kalian bisa nonton video tersebut biar paham. Gue pikir traction-nya bakalan hancur gitu ya, karena kan jadinya kayak flat gitu ya. Tapi ternyata nggak sih bekerja layaknya traction pattern yang nyembul keluar gitu. Kemudian kalau gue bawa ke lapangan outdoor, kalau lapangan outdoornya yang tipe permukanya kasar kayak aspal gitu, itu masih aman, masih bekerja dengan baik. Tapi kalau gue bawa ke lapangan outdoor yang tipe permukanya halus gitu, licin, terus berdebu, nah baru tuh mulai berasa penurunannya, lumayan. Ini traction-nya termasuk yang gampang ngangkat debu, tapi asalkan abas kalian rajin-rajin wipe off, masih terhitung bisa diandalkan lah. Nggak yang sampai kepleset-pleset parah gitu, paling cuma nge-slidenya jadi agak jauh lah, kayak 2-3 cm gitu. Tapi nggak yang sampai bikin kita kepleset. Terus kalau untuk durability-nya, setelah gue pakai sepatu ini beberapa kali di lapangan indoor dan outdoor, kalau gue tekan-tekan pola traction-nya sih jadi lumayan soft-soft gitu ya. Tapi meskipun begitu, kalau gue lihat sih ini traction pattern-nya belum ada yang sampai botak, belum ada yang sampai habis gitu, apalagi ada yang rusak, semuanya masih dalam kondisi yang cukup prima. Jadi kalau abas kalian mau pakai sepatu ini buat tempur terus-terusan di lapangan outdoor, menurut gue durability-nya tuh ada di tengah-tengah. Nggak yang sampai cepat habis juga, tapi nggak yang akan bertahan terlalu lama juga. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang sedikit squeaky, ada bunyinya tapi nggak yang sampai kenceng banget. Untuk heel-to-toe transition-nya ini smooth parah, enak banget. Jadi bagian heel sama bagian forefoot-nya itu dibikin melengkung, terus bagian tengah-tengahnya meskipun flat, tapi ketolong sama ada 3 pots for motion ini. Dan 3 pots for motion ini bener-bener bikin heel-toe transition-nya tuh semakin smooth. Menurut gue 3 pots for motion ini tuh fungsinya mirip-mirip kayak flex groove, tapi ini merupakan flex groove yang ekstrim gitu loh. Jadi bikin sepatunya tuh gampang nge-flex banget. Buat abas kalian yang demen main cepet, yang demen lari-larian, demen fast break, ini pasti kebantu banget sama heel-toe transition-nya yang super smooth ini. Next untuk cushion-nya, ini adalah part di mana gue berasa sepatu ini nggak kayak resto mode, nggak kayak dimodifikasi. Ini tuh cuma kayak sepatu retro biasa aja. Cuma untungnya karena ini merupakan sepatu jadul, tapi yang udah diproduksi di tahun 2000-an ke atas. Jadi memang secara teknologi juga udah not bad, ya kan? Menurut gue untuk ukuran cushioning boost-nya Adidas, ini tuh bener-bener nggak berasa sama sekali. Gue nggak tau mungkin boost-nya juga kekecilan kali ya. EVA foam-nya butuh waktu break-in, jadi nggak langsung nyaman di awal penggunaan. Di awal penggunaan tuh cushioning-nya berasa keras gitu. Tapi semakin lama dipakai, baru EVA foam-nya bakalan semakin melunat, terus baru mulai berasa sedikit soft. Kemudian ada sensasi bouncy-nya juga, tapi nggak yang sampai super bouncy kayak cushioning bounce-nya Adidas. Cuma ya cukup oke lah, termasuk cushioning yang responsif juga, apalagi ini juga core feel-nya dapet banget. Jadi buat aba sekalian yang gaya mainnya gocek-gocek, bakalan cocok sih dengan setup cushioning si Adidas Guild Zero Resto Mode ini. Cuma kalau buat aba sekalian yang cari impact protection, jelas nggak bakal ketemu di sepatu ini. Dengkul gue pun berasa lumayan nyut-nyutan kalau main lama pakai sepatu ini. Lanjut ke materialnya, menurut gue ini merupakan poin yang sangat plus di sepatu ini. Materialnya berasa cukup mewah, dan memang berkesan signature banget gitu ya. Meskipun ada banyak penggunaan bahan sintetik leather, tapi tidak mengganggu waktu break-in sih. Dari awal penggunaan menurut gue ini udah enak sih. Bisa dibilang zero break-in time juga, karena memang penggunaan bahan knit yang di tengah-tengah ini, menurut gue penempatannya udah pas banget. Jadi memang kena area flex-nya tuh di bahan knit itu. Jadi si bahan sintetik leather yang di sekelilingnya ini sama sekali nggak mengganggu, malah bikin sepatu ini berasa build-nya lebih kokoh dan lebih memberikan support. Paling kekurangannya ada di sirkulasi udaranya aja. Sirkulasi udaranya memang agak kurang, tapi bukan yang sampai parah banget, yang sampai panas banget. Ya di tengah-tengah lah antara beri tebal dan nggak. Untuk material tali juga standar, nggak gampang lepas-lepas, cukup ikat satu kali. Padding lidahnya juga udah cukup banget, apalagi di depannya ada penggunaan material sintetik leather lagi. Jadi ketika gue ngencengin ikatan tali sepatu yang paling atas, itu nggak berasa ngeganjel tuh di pergelangan kaki depan. Untuk padded collernya juga berasa tebal dan padat, jadi berhasil memberikan kenyamanan di sekitaran pergelangan kaki dan berhasil mengunci kaki belakang dengan baik. Jadi sama sekali nggak ada masalah heel slip. Kejutan yang sangat positif dari sepatu basket Adidas, karena gue sering banget menemukan heel slip di sepatu-sepatu basketnya Adidas dan ini tuh low cut lagi gitu kan. Tadinya gue khawatir bakalan ada heel slip, tapi ternyata malah nggak ada heel slip sama sekali. Next untuk fitnya, abah sekalian bisa ambil true to size, samain aja dengan sizing sepatu basket Adidas abah sekalian yang biasanya. Sisa ruangan di bagian tuh dikit banget, paling cuma menyisakan beberapa mili doang. Cuma memang karena ada penggunaan bahan sintetik leather kali ya, itu bagian atasnya jadi sedikit bubbly. Tapi ya nggak mengganggu juga sih. Kemudian kalau bagian kanan kirinya itu sih udah pas lah, udah enak. Untuk lockdownnya ini termasuk istimewa lacing systemnya tuh berhasil mengunci kaki kita dengan baik. Berasa dipeluk deh begitu masukin kaki ke dalam sepatu ini. Menurut gue sedikit banyak ini berkat si punch hole yang kedua dan ketiga dari bawah ini yang dihubungkan ke bahan pattern leather warna putih ini. Jadi ketika kita ngikut tali di area situ, bahan pattern leather yang putih ini ikut memberikan lockdown di bagian midfoot. Ditambah lagi adanya padding di lidah sama padded collar yang emang tebel-tebel dan padet-padet. Jadinya nggak ada masalah heel slip. Great job by Adidas karena potongan sepatu ini kan juga low cut ya. Jadi penting banget untuk dapet lockdown yang bagus di sepatu basket yang low cut. Kalau nggak kan kita berasa nggak safety banget gitu ya. Terakhir untuk supportnya ini juga mantep banget. Nggak ada masalah sama sekali. Untuk support bagian depan itu ada overlap outsole. Sedikit sih, ini nggak banyak sih overlap outsole-nya. Tapi kemudian kebantu lagi sama bahan sintetik leather di sekitaran toe ini. Untuk support bagian samping atau lateral, itu ada penggunaan bahan sintetik leather lagi. Terus ada pattern leather yang dihubungkan ke lacing system seperti yang udah gue jelaskan tadi. Terus ada semacam TPU piece yang ada tulisan gill boost-nya ini. Kemudian untuk support di bagian belakang ada internal TPU heel counter. Ini heel counternya sih keras banget. Ketinggiannya cukup, lebarnya juga cukup. Ditambah lagi nggak ada masalah heel slip. Jadi berasa ankle kita tuh aman banget lah. Dan di bagian bawah sepatu ini ada fitur outrigger yang gede banget. Terus juga keras banget. Ini no gimmick, outriggernya bekerja dengan baik. Bikin sepatu ini jadi super stabil. Jadi ketika pakai sepatu ini tuh sensasinya berasa lincah tapi tetap berasa stabil. Oke sekian performance review gue untuk sepatu basket Adidas GIL Zero Resto Mode ini. Menurut gue kalau dengan harga retail 2,2 juta, sepatu ini kurang worth it sih. Tapi kalau udah diskon di bawah 2 juta gitu, menurut gue masih worth it. Apalagi kalau abah sekalian tipe permainannya yang lincah, yang hobi gocek-gocek, pasti bakalan demen sama sepatu ini. Buat abah sekalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Silahkan cek di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe di Tupanak Basket Channel. Like, share, and comment. I'm Fatty Brand. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga supan basket Anda minggu ini cukup. ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô